Miris perserta UTBK ketahuan curang, tepelkan HP di dadah Ujian tulis berbasis komputer atau UTBK menjadi syarat untuk calon mahasiswa agar bisa masuk ke perguruan tinggi negeri atau patent di Indonesia Namun kabar kurang mengenakan datang dari pasangan UTBK 2023 Itu diduga adanya perserta UTBK yang curang dan rame dibicarakan di media sosial Predari dugaan adanya kecurangan perserta UTBK 2023 pertama kali diveralkan Sebuah foto viral di sosial media memperlihatkan seorang pria perserta UTBK 2023 Diduga melakukan aksi kecurangan Terlihat dia menempelkan HP di bagian dadanya oleh akun informatif tes penerimaan perguruan tinggi di Twitter Dalam foto yang tersebut terdapat penjelasan bahwa perserta sebut tertangkap karena curang dalam pelaksanaan UTBK Foto tersebut bahkan telah dilihat lebih dari 35 ribu kali dan mendapatkan live dari 675 orang Ketangkap curang UTBK, tulis kecurangan tersebut Rabu 10 Mei 2023 Melansir AI News merespon hal itu, Koordinator Humas dan Promosi SNBMB, Ismaili Zain mengatakan Pada dasarnya jika aksi kecurangan tersebut ketahuan, maka artinya pusat UTBK sudah melakukan keamanan sesuai dengan prosedurnya Berarti kalau ada yang ketahuan, maka keamanan sudah dilakukan ucap Ismaili Zain Lebih lanjut, Ismaili memaparkan bahwa Panetia SNBMB menyediakan 30 paket soal dalam 28 sesi Sehingga resiko bocornya soal rendah terjadi karena setiap orang akan mendapatkan soal yang berbeda-beda Sebetulnya kalau UTBK 28 sesi, sebenarnya paket soal juga sudah dicapkan 21 soal Jadi ischala bocor gak mungkin terjadi karena soalnya pasti beda, kata Ismaili Bukan main bocah laki-laki ini bakal jadi calon kepala desa